Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman saya akan membuat tutorial cara penginstalan driver Epson L360 dengan DVD masukkan DVD nya lalu tunggu sejenak akan tampil di layar monitor seperti ini kemudian ini klik langsung install klik disini klik kemudian yes telah tampil seperti ini klik saya setuju lanjutnya berikut ini langsung berikutnya lagi kemudian install ulang ini sebenarnya saya sudah menginstal ya lanjut berikutnya kemudian berikutnya berikutnya lalu berikutnya 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 terus berikutnya sampai habis ada kemudian centang ini saya sudah selesai mengisikan tinta ke wadah tinta centang lalu klik berikutnya kemudian lanjut berikutnya kemudian langsung berikutnya lagi oke kemudian berikutnya lagi ini dia ini perangkatnya sudah terinstall semua ini perangkatnya bermanfaat untuk lainnya dapat satu item ini untuk install tapi saya tidak perlu mengisahnya lagi nah begitu aja cara installnya tinggal klik 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 saja lalu keluar yes selesai oke 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 kemudian kita periksa kontrol panel ini dia epsonnya sudah tampil kemudian sekaligus dengan dengan scanningnya up tunggu sebentar tunggu sebentar oke buka ini untuk scanningnya nah beginilah cara penginstalan driver epson l360 dengan vcd oke cek di sini dulu terima kasih oke eh jangan lupa di subscribe dan tekan tanda lonceng jika video ini bermanfaat silahkan dibagikan ke teman-teman semua oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati